Badan Narkotika Nasional Kota Tarekan mengusulkan agar di Kota Tarekan terdapat tempat rehabilitasi rawat inap, mengingat banyaknya pecandu narkotika yang perlu mendapatkan rehabilitasi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BNN Kota Tarekan akan menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Kota Tarekan atau RSUKT. Kepala BNN Kota Tarekan Agus Sutanto mengungkapkan, meski sudah menjalin kerjasama, namun saat ini pihak Rumah Sakit masih memprioritaskan penanganan pasien COVID-19. Namun BNNK dan RSUKT sudah membuat komitmen dan persiapan tenaga kesehatan yang akan bertugas di pusat rehabilitasi nantinya. Selain itu, diperlukan waktu untuk membangun tempat rehabilitasi rawat inap tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Balai Besar Rehabilitasi BNN Sukabumi dan Deputi Rehabilitasi BNN Pusat untuk dilakukan pelatihan terhadap SDM. Dibeberkan Agus, untuk rehabilitasi rawat inap bagi pecandu narkoba tidak akan dipungut biaya. Nantinya semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Para pecandu pun akan menjalani pengobatan sesuai tingkat ketergantungan. Dengan menjalani rawat inap selama 3 bulan hingga 1 tahun 2 bulan. Meski demikian, untuk bisa mendapatkan rehabilitasi rawat inap, harus ada hasil asesmen terpadu yang terdiri dari penyidik, dokter, dan psikolog yang akan menanyakan informasi terkait berapa lama pemakaian narkotika dan bisa juga melalui putusan dari pengadilan negeri. Kemudian pada saat menjalani rehabilitasi, para pecandu akan dibekali ilmu keagamaan dan keterampilan, sekaligus tidak diberikan ruang kosong bagi para pecandu. Hingga selesai rehabilitasi, perlu adanya pendampingan kembali untuk memantau keseharian mantan pecandu tersebut. Bagi penyalahguna narkoba, kedepannya bisa dilayani untuk realitasi rawat inap di Kota Tarakan. Kedepannya memang itu butuh waktu. Hanya ada satu yayasan sekata, yang di dalamnya ada realitasi rawat inap, tetapi belum maksimal. Kami mengharapkan yang komponen pemerintah, jadi salah satunya rumah sakit Kota Tarakan, diharapkan kedepannya menyiapkan ruangan khusus untuk rehabilitasi rawat inap bagi pecandu narkotika.